Intro Intro Eh, eh, Johnny Lu ya Asik-asik makan disini Lu tuh punya tugas Ih Tugas apaan? Astaga lupa Itu loh, tugas mata kuliah Psikologi Sosial Lah Emang mau bahasa apa? Bahasa apa ya bagusnya? Bahasa apa ya? Oh iya Lu kan mau bahasa Pelaku prososial Oh iya Nah, lu udah inget kan Buru-buru deh Ganti baju kek atau gampang kek Astaga, cepet-cepet Buru banget Masih aja Asik lele Bentar lagi mau dikumpulin Iya, iya Ini, ini, ini Barus-barus nih Aduh Parah banget sumpah Eh Tapi Lu bantu kan? Iya, iya, tenang Karena itu Nanti gue bantu ya Oke Mari ganti baju Mari ganti baju aja Baiklah, awal-awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Perkenalkan nama saya Prososial adalah Tindakan yang dilakukan Atau direncanakan Untuk menolong orang lain Tanpa mempedulikan motif-motif si penolong Juga ada Pendapat menurut Wispe dalam Hock dan Fogan Tahun 2002 Yang mendefinisikan perlaku prososial Sebagai perlaku Yang memiliki konsekuensi Sosial yang positif Yang menyambung bagi Kesejahteraan Fisiologis Atau psikologis Orang lain Eh Ada lagi nih Pendapat dari Barang sendiri nih Kalau gak salah nanya pengucapannya Pada tahun 2005 Mereka itu berkedepet kayak Tinggal laku atau pelaku prososial itu Yaitu Suatu tindakan menolong Yang menguntungkan orang lain Tanpa harus menyediakan Suatu keuntungan langsung Pada orang yang melakukan tindakan tersebut Dan Mungkin Mengandung suatu resiko Bagi orang yang menolongnya Gitu Oh iya Nah Dari pengertian tadi Ada nih Aspek-aspek dari Perlaku prososial itu sendiri Hah? Apa aja itu? Yaitu Ada Berbagi Menolong Menolong Terus Dermawan Terus Apa yang lagi? Aku lupa Inilah inilah Aku tahu Kerjasama dan jujur Oh iya Aku baru ingat Jadi Dari aspek-aspek tadi nih Lo dicari tahu gak sih Pengertian atau Pembahasan mengenalnya itu gak? Jelas dong Ada Enggak Nah Jadi Dari yang aku cari-cari nih Pengertian atau membahas tentang Perlaku Profesial itu sendiri Yaitu Seperti Berbagi atau sharing Yaitu Kesejahteraan untuk berbagi Perasaan dengan orang lain Suka Maupun duka Sharing diberikan bila Penerima menunjukkan Kesukaran sebelum ada tindakan Meliputi dukungan variable Dan fisik Nah Gue tahu gak Contohnya kayak gimana? Kayak gini bukan sih? Kamu kenapa? Kamu bisa cerita sama aku Kalau kamu lagi ada masalah? Iya Aku lagi sedih Sedih kenapa? Kalau aku boleh tahu Jadi gini Gitu Ya ampun Jadi Kamu Gitu 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 Iya Makasih ya Iya Sawa-sawa Kedua Ada menolong Atau helping Yaitu kesediaan Menolong orang lain Yang sedang berada dalam kesulitan Menolong meliputi Membantu Memberi tahu Menawarkan bantuan Kepada orang tersebut Atau kepada orang lain Atau melakukan sesuatu Yang menunjang Berlangsung kegiatan orang lain Selain itu lo tahu gak? Kayak gini Iya Tahu gak sih Eh Apaan itu? Kayaknya ada yang tabrakan Eh tidak senang nongi Maksudnya ada berderma Atau Donating Yaitu kesediaan Untuk memberikan secara sukarela Sebagian barang Miliknya Kepada orang lain Yang membutuhkan Tahu? Contohnya? Hah? Ini contohnya Kepada orang lain Kepada orang lain Kasian banget Oh iya Ini aku Juga ada makanan Tinggal satu tapi Ini Buat kamu aja Serius? Ini buat aku? Iya Serius Makasih Sama-sama Yang keempat Ada kerjasama Atau kooperati Yaitu kesediaan Untuk bekerjasama Dengan orang lain Gunanya tercapainya Suatu tujuan Kerjasama biasanya Saling menguntungkan Saling memberi Saling menolong Dan Saling menenangkan Contohnya? Hah? Ini contohnya Terus Itu tuh Anak ayam tadi Pak Udin tuh Masuk dia berkerangan ke bubuk jahil Eh 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 Mobil itu Bokok Eh Eh iya Ibu-ibu lari Sendirian Bu mobil Iya iya Ayo Kita bantu yuk Bantu dorongnya Ayo iya 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 Akhirnya Jangan juga ya mobil itu Iya Akhirnya Jangan juga tuh mobil ya Untung aja kita kerjasama Yang terakhir ada Jujur atau Hadesty Yaitu Kesejaan untuk Tidak berbuat curang Kepada orang lain Di sekitarnya Terakhir contohnya apa? Aku tahu Gini gini Dene Aduh Eh on Lu selesai jawab soal ujiannya? Belum nih Masih banyak lagi Iya Sama Gue juga belum nih Coba deh Lu nyontek tuh Sambil di depan lu Si juara satu Gak mau ah Mending gue jawab seadanya Daripada nyontek Yang penting itu Jujur Pinter juga lu ya Lu juga Tunggu yang rajin Lu tahu gak? Selanjutnya juga ada loh Faktor-faktor Dari Perlaku Profesial Tahu gak lu Ada apa-apa aja tuh Faktornya Ya tahu dong Ada Ada self gain Ada Personal Values And norms Terus Yang terakhir ada empati Nah bener Jadi Sini-sini gue jelasin Tentang faktor-faktornya itu Perlama tadi apa? Ada self gain Self gain Apa tuh? Jadi Self gain itu adalah Harapan seseorang Untuk memperoleh Atau menghindari Kilangan sesuatu Misalnya nih Ini mendapatkan pengakuan Pujian Atau Takut dikucingkan Selanjutnya ada Personal Values And norms Jadi Apa itu? Yaitu Ada nilai-nilai Norma sosial Yang di internalisasikan Oleh individu Selama mengalami Sosialisasi Dan Sebagai nilai-nilai Serta norma tersebut Berkaitan dengan Tindakan prososial Seperti Berkewajiban Menanggungkan kebenaran Dan keadilan Serta adanya Norma Timbal balik Selanjutnya Tadi ada Empati 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 itu ya Kemampuan seseorang Untuk isi merasakan Perasaan Atau pengalaman Orang lain Kemampuan untuk empati Ini erat kaitannya Dengan pengambilan peran Jadi Prasyarat Untuk mampu Melakukan empati Individu harus memiliki Kemampuan untuk Melakukan pengambilan Peran Wow Yang tau tau juga ya Tentang perilaku Prasosial ini Ya gitu Aku kemarin Baca-baca di internet Jadi Tau deh Dikit-dikit tentang itu Oh Sama Gua juga baru belajar tentang ini Nah Kalo ada yang salah Atau yang kurang Mohon maaf nih Mohon maaf banget Tolong perbaiki juga ya Nah bener Kalo ada yang salah Atau yang kurang Mohon maaf Terima kasih ya Bye bye Sampai jumpa Eh jangan lupa Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye